Korban meninggal di klaster hajatan pernikahan di Lamongan terus meningkat. Tiga hari terakhir diketahui delapan warga setempat meninggal dunia. Dan secara keseluruhan korban meninggal dari klaster hajatan ini mencapai 24 orang. Jumlah warga yang meninggal di desa Sidodowo kecamatan Modo Lamongan tiga hari terakhir bertambah delapan orang. Secara keseluruhan jumlah warga yang meninggal dunia mencapai 24 orang. Warga mengaku kondisi di desa Sidodowo saat ini semakin mencekam karena kasus kematian yang terus meningkat. Pemerintah desa saat ini telah memperpanjang masa lockdown dengan menutup seluruh akses utamanya diberbatasan dengan desa Jatipayak kecamatan Modo. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan membantah jumlah tersebut. Korban sampai saat ini itu 24 orang. Tiga hari kemarin itu ada lapan orang korban meninggal. Makanya sampai saat ini itu masih di lockdown dan jalan masih disekat. Rata-rata setiap hari yang dianggut ke rumah sakit untuk isolasi berapa? Minimal satu sampai satu sampai tiga, mungkin bisa sampai empat. Karena kita antikibati, kita lakukan dengan protokol kesehatan. Jadi kalau dibesat, meninggal resmi COVID-5 kemudian reaktif atau konsep 5.